Maka Salomo menjadi raja atas seluruh Israel. Inilah para pembesarnya. Azaria bin Zadok menjadi imam. Elihoref dan Ahia, anak-anak sisa, menjadi panitera negara. Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. Penaya bin Yoyada menjadi panglima. Zadok dan Abiatar menjadi imam. Azaria bin Natan mengawasi para kepala daerah. Zabud bin Natan, seorang imam, menjadi sahabat raja. Ahisar menjadi kepala istana. Adoniram bin Abda menjadi kepala rodi. Salomo mempunyai dua belas orang kepala daerah atas seluruh Israel. Yang harus menjamin makanan raja dan seisi istananya. Adalah tanggungan tiap-tiap kepala daerah untuk menjamin makanan selama sebulan dalam setahun. Inilah nama-nama mereka. Ben Hur di pegunungan Efraim. Ben Dekeb di Makas di Saalbim, di Bet-Semes, dan di Elon Bet-Hanan. Ben Hesed di Arubot, wilayahnya ialah Soko dan seluruh tanah Hefer. Ben Abinadab memegang seluruh tanah Bukit Dor dan Tafat binti Salomo menjadi istrinya. Ba'ana bin Ahilud memegang tanah Megiddo dan seluruh Bet-Semes yang disebelah Sartan disebelah hilir Israel. Dari Bet-Semes sampai Abel Meholah sampai keseberang Yokmeam. Selanjutnya Ben Geber di Ramot Gilead, wilayahnya ialah Hawat, Yair yang di Gilead. Yair ialah Anak Manasyeh. Juga wilayah Argob yang dibasan dipegangnya. Enam puluh kota besar berpagar tembok dan berpalang pintu tembaga. Ahinadab bin Ido memegang Mahanaim. Selanjutnya Ahimaas di Naftali. Ia juga mengambil seorang anak Salomo menjadi istrinya, yakni Basmat. Selanjutnya Ba'ana bin Husay di Asyir dan di Alot. Lalu Yosafat bin Parwah di Isakar. Dan Simei bin Ela di Benyamin. Geber bin Uri di Tanah Gilead memegang Tanah Sihon, Raja Orang Amori, dan Tanah Og, Raja Basan. Dan dialah satu-satunya kepala daerah yang ada di Tanah itu. Orang Yehuda dan orang Israel jumlahnya seperti pasir di tepi laut. Mereka makan dan minum serta bersukaria. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan. Mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ketapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Ada pun persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk sehari. Ialah 30 kor tepung yang terbaik dan 60 kor tepung biasa. 10 ekor lembu kebukan dan 20 lembu gembalaan dan 100 ekor domba. Belum terhitung, rusa, kijang, rusa dandi, dan gangsa piaraan. Sebab ia berkuasa atas seluruh tanah di sebelah sini sungai Efrat. Mulai dari Tifsah sampai ke Gaza. Dan atas semua raja di sebelah sini sungai Efrat. Ia dikaruniai damai di seluruh negerinya. Sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram. Masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon arahnya. Dari Dan sampai Bersheba seumur hidup Salomo. Lagipula Salomo mempunyai kuda 40 ribu kandang untuk kereta-keretanya dan 12 ribu orang berkuda. Dan para kepala daerah itu menjamin makanan Raja Salomo serta semua orang yang ikut makan dari meja Raja Salomo. Mereka membawanya masing-masing dalam bulan gilirannya dengan tidak mengurangi sesuatu apapun. Jelai dan jerami untuk kuda-kuda biasa dan kuda-kuda teji dibawa mereka ke tempat yang semestinya. Masing-masing menurut tanggungannya. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar. Serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang. Daripada Ethan, orang Ezrahi itu. Dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia menggubah tiga ribu amsal dan nyanyiannya ada seribu lima. Ia bersajak tentang pohon-pohonan. Dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo. Dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu.